Sementara itu suara ledakan keras terdengar saat tim data skrim khusus Densus 88 Mabes Polri menggeledah rumah terduga teroris di Jalan Raya Cibarusah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Suara ledakan sempat membuat kaget awak media yang sedang melakukan tugas peliputan di sekitar lokasi. Sementara itu Kapolda Metro Jaya mengatakan, dari hasil penggeledahan polisi membawa satu orang terduga pelaku teroris. Beginilah suara ledakan saat petugas detasemen khusus Densus 88 melakukan penggeledahan di Jalan Raya Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Sejumlah awak media dan warga di sekitar lokasi sempat panik dan melarikan diri dari titik suara ledakan. Diduga suara ledakan tersebut, salah satu barang bukti yang diledakan tim Densus 88 lantaran membahayakan. Ledakan terdengar sekitar radius 500 meter, sementara tidak ada korban akibat ledakan tersebut. Kapolda Metro Jaya Irjenpol Fadil Inmeran mengatakan, pihaknya telah mengamankan satu orang terduga teroris. Hingga saat ini polisi belum memastikan keterkaitan tersangka dengan bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar Sulawesi Selatan pada minggu kemarin. Apakah memiliki keterkaitan dengan bom bunuh di Makassar atau tidak, nanti akan dijelaskan oleh Pak Tanda Polri di Bodar Kejayaan. Hingga saat ini tim Densus 88 masih memeriksa dan terlihat membawa diduga barang bukti milik pelaku. Sementara kasus penangkapan seorang teroris ini ditangani Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.